Haa, satu detail kecil lagi. Indah! Semi, ini apa? Su, gak liat. Ini karya baruku. Eee, terus namanya apa? Masa kita doang gak tau? Jelas laut lah. Lekisanmu modern banget, Sam. Gimana kalau kita nyoba realisme? Realisme artinya apa? Artinya kita bikin laut yang keliatan kayak beneran. Nih, liat. Gimana? Wah, ini baru seni. Emang kita bisa bikin yang begini? Bisa dong. Ia coba. Ayo. Su, tunggu aku. Hai, guys. Hari ini aku belajar cara bikin lukisan laut yang indah. Hai, semuanya. Semi, kenapa kamu bawa palet sama chat? Hah? Kan kita mau ngelukis. Pertanyaanmu aneh banget deh, Su. Semi, kita gak butuh chat. Kita mau bikin panel resin epoxy. Resin epoxy? Resin epoxy? Berarti apa yang ku siapin sia-sia dong. Semi, aku yakin kamu bakal kagum sama seni epoxy resin. Guys, kalian wajib nyoba ini di rumah. Gampang banget kok. Bahkan buat pemula. Oke, Su. Jelasin lebih banyak soal resin epoxy ini. Jadi, ini adalah polimer khusus untuk seni resin. Untuk membuat perhiasan dan bahkan furnitur. Kita bakal pake pengeras supaya padat. Jadi, waktu pembuatan karya seni ini singkat. Hah? Tapi kan itu transparan. Gimana cara bikin lautnya? Kita bakal pake warna. Dengan mencampurnya ke epoxy resin, kamu bisa bikin warna apa aja? Aku ngerti. Laut kita bakal mirip aslinya sampai kamu bisa ngerasain angin semilir pantai. Kita mulai ya. Pertama, inget dulu langkah-langkah keamanan dalam pengerjaan bahan-bahan ini. Oke, Susi. Aku siap nyatet. Semua langkahnya harus tepat. Sederhana kok. Kita butuh respirator dan sarung tangan nitril. Untungnya aku jelly dan gak butuh semua ini. Tapi kalian harus ikutin, Su, ya. Dan pilih tempat dengan ventilasi baik. Sekarang kita siap mulai. Ini adalah papan seni untuk resin epoxy kita. Keren ya? Dan ini udah dilindungi dari noda. Maka selotip tuh gampang. Tapi hati-hati biar gak nempel di badan kayak aku gini. Hahaha, Semi selalu semangat ya, teman-teman. Yuk, taruh papan seni di atas penopang dari gelas gini. Sip. Kita pake gelas ukur dan timbangan buat mengukur bahannya. Isi gelas ukur dengan resin epoxy kayak gini. Guys, baca instruksinya dengan cermat ya. Supaya proporsinya tepat. Wah, kayaknya sirup ya. Keren! Kayaknya segini cukup. Tinggal tambahin pengeras. Tuang perlahan sedikit-sedikit. Oke, sebanyak ini. Semi! Hah, ada apa? Waktunya nyampurin resin sama pengeras. Waduh, tadi aku ketiduran sebentar. Ada yang nyangkut di punggungku ya? Bisa liatin. Oke. Ini stik es krim. Pas banget kita lagi butuh. Oke, campuran ini harus langsung diaduk biar gak memanas. Aduk selama 5-7 menit. Terus, tuang ke gelas lain dan aduk lagi selama 2 menit. Bener banget. Yuk mulai. Guys, kalian harus minta bantuan orang dewasa untuk kerajinan ini ya. Udah gitu, buat kerajinan begini emang lebih seru bareng-bareng. Resinnya siap. Sekarang tuang ke wadah-wadah plastik buat kita warnain. Kita bakal pakai 3 warna berbeda. Supaya lautnya beneran kayak aslinya. Dan gelas terakhir beres. Sip. Akhirnya. Ayo kita warnain. Kamu semangat banget. Mulai dari warna apa ya? Aku bingung. Gak bisa milih. Kalau tiga sekaligus gimana? Ayo coba ambil warna ini sedikit. Kalau kurang nambahinnya gampang. Wow, ini warna untuk air dangkalnya. Keren. Dan ini warna buat bagian laut terdalam. Cakep kan? Dan ini warna biru kesukaanku. Kita bakal pakai ini untuk perairan tengah. Lihat nih. Hasilnya indah banget. Astaga naga. Mirip air laut beneran deh. Kita masih harus bikin warna pasir. Mau nyoba? Hah? Iya mau. Mana sini? Nah, buat langkah selanjutnya. Mari pakai sarung tangan. Hop. Beres. Siu, lihat warna keren yang kubuat. Oh, kamu hebat, Sam. Ayo tuang di sini. Supaya pantainya makin mirip asli, resinnya kita campur sama batu kecil dan pecahan kaca. Wah suh, hasilnya keren banget. Iya, Sammy. Kamu pinter bikin warnanya. Hal terakhir yang harus disiapin adalah resin epoxy untuk ombak laut putih. Perhatiin ya. Tapi aku yakin kalian udah ngerti cara ngaduknya. Warna laut, pasir, ombak. Semuanya siap. Ayo mulai melukis. Yap, semua persiapan selesai. Jadi apa tahap selanjutnya? Kita mulai dengan pasir. Bayangin dulu di mana pantainya. Lalu tuangin resinnya. Sebaiknya kita mulai dari tepi papan seni. Aku jadi ingat sama selai kacang renyah. Kamu bisa pakai stick es krim buat ngeratain resinnya di papan. Hati-hati, jangan buru-buru. Kayak gini. Ya ampun, aku bingung. Kita nggak perlu pakai kuat. Iya, nggak perlu, Sam. Tinggal pakai imajinasi dan biarkan resinnya bekerja. Yuk, tambahin dekorasi di garis pantai. Aku mau pakai pecahan kaca. Mirip sama kristal, kan? Wah, potongan karang. Kita taruh yang itu dulu, Su. Oke, ini dia. Taruh aja di tempat yang kamu mau. Hah, cukup, Su, cukup. Kasih ruang buat dekorasi lainnya. Sekarang taruh batu di beberapa tempat kayak gini. Oh, Su, aku suka. Ayo terus tambahin lagi. Oke, tahap ini beres. Sekarang mari buat laut paling indahnya. Under the sea, aku siap. Kita mulai dari zona pantai. Warna biru paling terang kita tuang di sini. Pelan-pelan aja. Jangan buru-buru. Sip, makin ke tengah tuanginnya makin sedikit. Kayak gini. Jangan takut. Dan percaya diri aja. Su, ayo pake warna berikutnya. Aku penasaran gimana. Berarti lanjut ke sini. Tuangin. Jangan takut warnanya kecampur. Ini bakal nyiptain efek gradasi yang indah banget. Tuangin pelan-pelan dan nikmati prosesnya. Agak mirip meditasi ya. Bikin santai gitu deh. Su, waktunya warna biru yang paling gelap. Ayo tuang warna yang ini. Wah, udah sampai di bagian laut terdalam. Laut asli mana punya garis mata segitu. Bisa dibenerin gak? Bisa dong. Tinggal pake stick es krim aja. Oke, liat nih. Kayak gini. Sekarang gimana, Sam? Udah mendingan? Ini baru cakep. Aku seneng campuran warnanya. Pantai berpasir dan laut kita selesai. Liat pemandangan indah ini. Hah, aku bisa ngerasain hangatnya matahari dan angin laut. Mana tabir suriaku? Sammy, jangan nyantai dulu. Prosesnya masih banyak, ingat. Astaga naga. Kita bakal naruh semua itu di lukisan. Yap, kita bakal pake semua ini. Jadi kamu mau istirahat atau bantuin aku? Bantuin kamu lah, Su. Jelly kan selalu setiak kawan. Hah, menarik. Ini apa? Sammy, lagi ngapain? Kamu nemu harta karun laut ya? Su, ini gak awat. Aku nemu gelembung udara kecil di permukaannya. Hah? Sammy, gak apa-apa kok. Bisa kita benerin. Tapi seluruh lukisannya bisa rusak. Ya ampun, udah gak sepura lagi. Aku punya satu trik simpel biar gelembungnya hilang. Guys, kalian wajib minta bantuan orang dewasa ya. Ambil obor dan gerakin cepat di atas papan seni. Kayak gini. Liat kan? Wah, gelembungnya hilang. Aku baru percaya setelah ngeliat langsung. Aku bawa pengering rambut yang kamu minta. Nih, tapi aku masih bingung apa gunanya. Nanti ya, ini trik populer lain dalam seni resin. Kita tuang resin di dekat pantai. Dan di tengah. Wush. Dan di sini. Sip. Nah, ambil pengering rambut. Dan dengan hati-hati, mulai tiup ombak yang kita lukis. Guys, karena udaranya panas, minta bantuan orang dewasa ya. Nah, biar ombaknya lebih realistis, pegang pengering rambut di atas papan seni dengan arah miring. Kayak gini. Astaga naga, jadi kayak laut beneran. Tiup lagi, Su. Wah, ombaknya jauh lebih baik dari bayanganku. Kamu tahu apa yang bisa bikin ini sempurna? Aku bisa nebak. Tapi kayaknya kamu mau nunjukin sendiri. Kerang laut. Mari kita bawa ke pantai. Oke, aku mulai dari yang ini. Aku pengen naruh di sini. Ya, bagus-bagus. Tapi bakal lebih cakep di sisi satunya. Kalau gitu, yang ini aku taruh di sini. Nggak boleh, Su. Balikin ke tempat asalnya. Hah, Sammy. Kapan bakal selesainya? Gini aja, kamu di kanan, aku di kiri. Oke, yuk kita yas. Sekarang tinggal tunggu resinnya kering. Selamat menikmati. Haaah, cantik Sue, karya kita cakup Sammy, kamu udah 2 jam ngeliatin karya itu Kamu gak capek apa? Sue, ini inspirasiku Aku mau bikin lukisan keren Terus? Ini siapa, Sammy? Kenapa ada peselancar di sini? Sue, balikin! Aku lagi kelukis dia Oh, maaf pak pelukis Guys, kalau suka karya seni kami Tekan like dan subscribe channel kami ya Daaah Selamat membuat karya seni dan sampai ketemu lagi, teman-teman Dadah I'm I'm Terima kasih.